2 orang ASN yang bertugas di Kabupaten Asahan, Sumatra Utara yakni Zul, 37, dan H39, ditemukan pingsan di dalam mobil yang terparkir di Jalan Pabrik Benang, Kisaran, Kamis 4.6 malam. Yang menghebohkan, keduanya ditemukan dalam kondisi telanjang alias dugaannya. Keduanya pingsan setelah melakukan hubungan badan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Medan Headlines, jaringan suara.com, keduanya berstatus sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Zul menjabat sebagai korwil dinas pendidikan Kecamatan Rawan Pancaarga Warga, sedangkan H adalah bendahara dinas pendidikan di Kecamatan Meranti. Kapolres Asahan AKB Penugroho Tui Karyanto mengatakan, kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat yang melihat ada mobil Kijang Innova berpelat BK1746 Bc terparkir di lokasi hingga pukul 22 malam. Setelah dicek, ternyata ada dua orang di baris kursi kedua. Mereka kemudian melaporkannya ke polisi. Petugas kita langsung bergerak ke lokasi. Ternyata mobil dalam keadaan terkunci. Personel kemudian memecahkan kaca samping mobil. Kedua orang tersebut dalam keadaan pingsan. Ujar Nugroho, Jumat, 5 per 6. Di dalam mobil, laki-laki itu dalam keadaan terduduk. Sementara perempuannya dalam keadaan terbaring, warga dan polisi kemudian mengevakuasi keduanya ke rumah sakit. Tim medis menyatakan jika keduanya diduga keracunan gas. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Keduanya masih dirawat. Polisi juga sudah menyita mobil sebagai barang bukti. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Asahan Sofyan memastikan kedua PNS itu bukanlah pasangan yang sah. Lantaran keduanya masing-masing masih memiliki suami dan istri. Dugaan perselingkuhan pun semakin menguat. Atas kejadian itu, keduanya terancam dicopot dari jabatannya. Sofyan juga sudah melaporkan peristiwa memalukan itu kepada Bupati dan Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Mereka kan ASN ada mekanisme ASN yang digunakan, yang pasti kita sudah sampaikan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti, untuk di BAP kalau mereka sudah sehat. Kini, kedua yang masih dirawat di suara.com Jadi bagaimana menurut Anda?